Terima kasih telah menonton 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 Dan pertandingan kejuaraan akan sangat indah Di antara penonton, Jiro sangat bersemangat Dia tidak pernah membayangkan bahwa kedua pertandingan akan berakhir dengan begitu indah Tidak diragukan lagi bahwa empat kompetisi teratas ini telah mendorong panasnya permainan ini ke puncak baru Kemudian Koba Powder akan terbang ke langit bersamanya Saat Tama keluar dari stadion GBK, Anita juga berganti pakaian biasa dan berjalan keluar bersama ayah dan adik laki-lakinya Ketika dia melihat Tama, dia sangat bersemangat untuk maju dan berbicara dengannya Ketika dia tiba-tiba menemukan bahwa sejumlah besar wartawan muncul di sekitarnya, mengelilinginya sampai suatu titik Anita sekarang menjadi objek yang paling diperhatikan di Jakarta Tentu saja, para reporter tidak sabar untuk mewawancarainya secara mendalam Anita dikepung oleh para reporter dan tiba-tiba menjadi sedikit cemas Jadi dia sedikit linglung untuk menjawab pertanyaan para reporter Saat ini, Tama melihat adegan ini dan mengiriminya pesan WhatsApp dan berkata kepadanya Anita, terima wawancara dengan stasiun TV Ini bagus untukmu di masa depan Ada yang harus aku lakukan dulu Jadi aku akan pergi Anita melihat pesan WhatsApp ini dan melihat keluar dari kerumunan dengan kaki di lengan Dia melihat bahwa Tama sudah pergi jauh Dan dia tidak bisa menahan perasaan sedikit kecewa Tetapi ketika dia memikirkan apa yang baru saja dia katakan padanya di WhatsApp Dia dengan patuh menyingkirkan pikirannya dan dengan sabar menjawab pertanyaan reporter Saat ini, Tama baru saja tiba di tempat parkir dan melihat Rolls Royce milik Devano Diparkir di depan BMW orang tuanya Melihat Tama datang, Devano buru-buru turun dari mobil dan berkata dengan hormat kepada Tama Tuan, saya telah membawa kosmetik yang Anda inginkan Ada di bagasi, oh oke, terima kasih Tolong bantu aku masukkan ke mobil ya Kata Tama, mengeluarkan kunci mobil BMW dan langsung membuka bagasi Devano juga buru-buru membuka bagasi Rolls Royce dan mengeluarkan tiga kotak kado besar dan mewah darinya Kotak kado ini sangat berharga pada pandangan pertama Bahkan merek mewah Hermes, yang seharga puluhan juta, mungkin tidak sebanding dalam kemasannya Ukuran setiap kotak kado sebanding dengan koper uang koper berisi berkas Dan keseluruhannya berwarna hitam dan emas, yang mewah, sederhana, dan simple Tama penasaran, mengapa kotak ini begitu besar? Devano buru-buru menjelaskan, ini adalah satu set kosmetik yang saya pilih paling lengkap dan paling mahal di kisarannya Harganya hampir seratus juta Ini berisi krim wajah serta krim mata yang paling top Tama mengangguk, terima kasih atas kerja kerasmu Devano tersenyum dan buru-buru berkata Hehehe, Tuan ini bukan apa-apa Tama kemudian berkata Ngomong-ngomong, Tuan Devano, aku akan pergi ke Surabaya minggu depan Kekuasaan di Jakarta akan diserahkan kepadamu dan Johan, terutama istriku Kamu harus mengirim seseorang untuk perlindungan rahasia Keluarga Wibowo masih bertahan, kurasa mereka masih tidak mau menyerah Devano, Tuan, apakah Anda akan pergi ke Surabaya? Apakah kamu akan kembali ke rumah Renza? Tama menggelengkan kepalanya, aku tidak punya rencana untuk kembali ke keluarga Renza sekarang Devano bertanya dengan heran, Tuan mohon maafkan aku karena bertanya Mengapa kamu pergi ke Surabaya kali ini? Jika kamu tidak kembali ke rumah Renza, maka kamu harus berhati-hati terhadap Delon dari keluarga Ferry Saya mendengar bahwa setelah operasi, dia beristirahat di tempat tidur di rumah selama setengah bulan Dia membencimu sampai ke tulang mereka Benci aku sampai tulangku Tama mencibir, seorang Tuan muda dari keluarga Ferry berani menggonggong di depanku Aku memiliki urusan serius yang harus aku lakukan ketika saya pergi ke Surabaya Jika dia berani datang dan menggangguku Maka aku tidak akan membuatnya merasa lebih baik Devano bertanya lagi Tuan haruskah aku memberi tahu keluarga Renza agar mereka dapat menerima Anda di sana Yang juga dapat memberi Anda kenyamanan Tidak usah Tama berkata, aku tidak ingin keluarga Renza tahu kali ini, jadi kamu harus merahasiakannya untukku Baik Tuan muda Ucap Devano singkat Tama mengangguk dan berkata Devano, aku ingin menanyakan satu hal padamu Devano buru-buru berkata Tuan, jangan ragu untuk bertanya Tama bertanya Tahukah kamu apa yang terjadi pada orangtuaku bagaimana kematian terjadi saat itu Devano berkata dengan malu-malu Tuan ketika orangtuamu meninggal, saya belum bekerja di keluarga Renza Saya sedang belajar saat itu Setelah lulus, saya melamar perusahaan di bawah keluarga Renza Dan kemudian saya secara bertahap dipromosikan menjadi juru bicara di Jakarta Masalah orangtuamu benar-benar dilarang untuk dibahas di keluarga Renza saat itu Orang yang lebih tua dariku diam tentang hal itu pada saat itu Jadi aku tidak menindaklanjuti detailnya Tama mengerutkan kening dan mengangguk ringan Dari sudut pandang ini, pasti ada rahasia tersembunyi tentang apa yang terjadi pada orangtua saat itu Tetapi ini mungkin sangat dirahasiakan di keluarga Renza Dan Devano pun masih sulit untuk disentuh Jadi dia tidak bertanya lagi Hanya mengatakan kepadanya Tuan Devano, ingat saja percakapan kita barusan Ingatlah untuk tidak berbicara dengan siapapun Jika keluarga Renza bertanya tentang hal itu Tentu saja kamu tidak diizinkan untuk memberitahunya Devano tampak ketakutan dan berseru Tuan jangan khawatir Aku tidak akan pernah mengungkapkan sepatah katapun kepada dunia luar Jika masalah ini ditempatkan sebelum Tama membunuh delapan pasukan elit di kaki gunung Sinabung Maka Devano secara alami akan lebih memilih keluarga Renza di dalam hatinya Tama hanyalah seorang tuan muda yang tinggal di keluarga Renza Dan sedangkan keluarga Renza adalah rajanya Tetapi ketika dia melihat kekuatan supernatural Tama yang kuat di kaki gunung Sinabung Dia mengambil keputusan di dalam hatinya dan menundukkan kepalanya untuk menyembah Tama dalam kehidupan ini Dengan kata lain, di mata Devano sekarang, dia hanya memiliki satu master dan itu tidak lain adalah Tama Jika Tama memintanya untuk menghunus pedang melawan keluarga Renza, dia akan mengikutinya tanpa ragu-ragu Kemudian Tama meninggalkan Devano, Tama pergi dari stadion GBK sendirian Alih-alih segera pulang, dia menelpon ayah mertuanya dan bertanya Ayah, di mana kamu? Chandra menyeringai dan berkata Oh, menantuku, aku di Universitas Manula Ceramah kami sangat sukses Sekarang semua orang dengan penuh semangat mendiskusikannya Tama mengangguk dan tersenyum, dan bertanya padanya, apakah Tante Reni di sana? Tentu saja, Chandra tersenyum dan berbisik Dia sedang duduk di sebelahku, dan aku mengajarinya bagaimana merasakan tulisan Aksara Jawa Tama berkata sambil tersenyum, memangnya ayah bisa menulis menggunakan Aksara Jawa? Tentu saja, Chandra berkata dengan riang Aku tidak hanya mempelajari Aksara Jawa Aku juga telah meneliti banyak tentang Aksara lainnya Terima kasih ya Sobat semua Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe ya Agar kami lebih semangat untuk memberikan hiburan yang menarik lainnya See you next video Sobat